Center back yang sangat meta Gak terlalu menyerang nih orangnya Halo guys, selamat datang di channel Raji Sport Gue Raji Hugin Kali ini gue akan mereview center back Yang sangat meta Sangat, bukan sangat meta sih Maksudnya kayak sangat bagus statsnya Dan ini merupakan kartu yang adanya Flashback di tahun lalu Karena tahun lalu dia mendapatkan kartu Team of the season Tapi sekarang di FIFA 20 Dia dapatnya yang flashback Yaitu, tanpa bahasa basi Ender Milita Ender Militao Ender Militao Ender Militao Ender Militao Ender Milita 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 Mil karena crossing itu salah satu meta juga disana, jadi itu perlu banget center back yang tinggi dan salah satunya itu Adermilitao itu udah tinggi, kenceng, pokoknya perfect banget dan EA mengeluarkan kartu ini lagi sebagai flashback team of the season ya atau flashback player di viva 20 ini dan statusnya sih kurang lebih sama ya yaitu kita lihat pace-nya 90, acceleration 88, sprint speed 91 untuk center back itu tuh mantep banget sih kayak mau siapa juga dikejar kali ya shooting-nya gua ya bodo amat lah passing-nya juga lumayan, crossing-nya, tapi gua gak bakal naro dia di back sayap juga sih jadi crossing itu gak terlalu penting buat gua short pass, long pass, lumayan, tapi gua juga gak bakal pake buat passing juga sih center back dribbling 85, sangat diatas rata-rata untuk seorang center back ya guys ya defending-nya 91, interception 92, heading akurasinya 86, defending awareness-nya 91, stand tackle 92, strike tackle 89 jadi untuk defending-nya gua rasa ini udah cukup bagus untuk sekarang-sekarang ini yang pemainnya tuh overallnya tuh diatas 90 semua kayak defending 91 itu sangat bagus physical-nya 91, jumping 96 bener kan jumping-nya dia tuh waktu viva tahun lalu tuh memang gede banget stamina 98, strength 86, aggression 93, oke disini gua masangnya pake anchor ya guys kalo dia nge-boosting, pace, defending, sama physical kalo kalian gak mau atau gak terlalu pede dengan anchor kalian bisa coba shadow yang nge-boosting pace-nya karena pace-nya menurut gua agak butuh sedikit di boosting jadi gua pake anchor aja karena butuh sedikit aja di boosting cuman kalo kalian pengen yang bener-bener maksimal, kalian bisa coba pake shadow dan disini yang gua suka juga adder militao ini medium high ya seperti kebanyakan center back lainnya cuman kalo kalian pake Ramos kan pakenya itu dia kalo gak salah high medium ya jadi agak-agak sering suka maju gitu jadi gua gak terlalu suka ini Ramos jadi gua adder militao tuh menurut gua perfect sih untuk seorang center back maka coba kita buktikan apakah dia perfect coba gua biarin yaa nyambu deh bang wuih akhirnya dapet juga wih wih militao cuman agak overlap militao clutch militao clutch aduh militao clutch wih oke pasingnya lumayan ga terlalu menyerang nih orangnya pasing-pasingnya sih oke oh iya karena tadi gua kurang mendapatkan apa ya impresi yang belum bisa menilai gua wampasnya wih boleh juga bam wih dapet tuh dapet tadi dapet tacklenya set nah hit hit oke gitu dong set oke bagus juga ngontrol bolanya set langsung ke depan wih umpane umpane sih oke nah wih gila what tackle what tackle gila nah tidak semudah itu wih terbaik dapet juga ah umpane kaki kirinya ampun wih wih militao lagi berbalik beraksi oke militao lagi wih militao lagi tebus 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 wih gila kembali lagi wih wih ampun oh yes setelah gua main 2 game ee mari kita lihat dari atribut detailnya taste nya 90 sangat bagus maksudnya sangat relate dengan yang di in game nya bukti nya tadi bisa ngejar sadio mane team of the season yang team of the season so far ada so far lupa gua dan passing nya bagus juga tadi gua coba pake long pass tapi dengan kaki terkuatnya cuman kalo pake kaki yang weak foot nya dia gua agak sedikit ragu karena ada beberapa yang sebenernya short yang sebenernya short pass yang simple tapi karena dia depressing dan pake weak foot jadi agak ambur adul dribbling nya lumayan karena gua gak terlalu pake dia untuk dribble jadi gua bisa mengasumpinkan kalo dia tuh dribbling nya lumayan lah untuk center back defending nya bagus banget ga usah gua debatin lagi bagus banget dan physical nya 91 bagus juga jadi setelah luah game di game kedua dia keliatan banget kontribusi dia jadi tadinya gua mau ngasih dia nilai tuh mungkin di bawah 8 lah kayak 7,8 mungkin karena dia tuh bener-bener kayak pointless gitu jadi gua ngasih dia nilai 92 lah karena dia bener-bener bekerja keras banget waktu di game kedua dan mungkin asumsi gua untuk memakai remitau mungkin harus punya sedikit adaptasi untuk kartu ini karena ya begitulah gak semua orang mainnya gaya sesama sih oke guys itu dia video review dari gua kalo kalian suka dengan video ini jangan lupa like video ini dan kalo kalian gak mau ketinggalan dengan konten-konten dari Raji Sport jangan lupa untuk di subscribe channel Raji Sport dan di tekan loncengnya ok sampai jumpa rider aja Sampai jumpa lagi.